Pemirsa angkutan batu bara di Provinsi Jambi hingga kini masih difokuskan pada jalur sungai. Balai wilayah Sungai Sumatera 6 Jambi meminta perusahaan harus berkoordinasi dan mempertimbangkan kerusakan sungai. Dihentikannya operasional jalur darat angkutan batu bara di Provinsi Jambi difokuskan pada jalur sungai. Hal ini memanfaatkan tingginya debit air dan mengurangi kepadatan kendaraan di jalan umum. Meski demikian, Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 Provinsi Jambi minta perusahaan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait. Sehingga jangan sampai pengoperasian batu bara jalur sungai dapat merusak sungai Batanghari. Kepala BWSS Sumatera 6 Jambi, David Pertonggo Oloan Marpaung mengatakan, perlu adanya izin dan rekomendasi dari BWSS selaku pengelola sungai dalam menerapkan transportasi air. Pasalnya, angkutan batu bara ini tentunya ada pelabuhan yang bersandar di tepi sungai. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan sungai, sehingga kondisi sungai dapat tetap terjaga dengan baik. Apa perlintasan sungai digunakan untuk alur transportasi? Tentunya, pengelola wilayah sungai, kami sebagai pengelola wilayah sungai, tentunya ketika itu melintasi sungai, pasti dia akan masih bersandar di tepi sungai remaga. Ketika ada pengelola wilayah sungai, itu perlu untuk izin dari kami. Namun ketika dia melewati sungai, apakah nanti akan mengakibatkan, jika ada suatu hal yang mengakibatkan kelelolaan sungai, tentunya perlu harus kita berkoronasi, karena di sana juga ada beberapa sekunder kan, ada indas perhubungan daripada pemerintah kekuatan kota, provinsi, yang mengatur lintasnya. Ada kami juga sebagai pemilih sungai, apa eksesnya, apa akibatnya ketika itu dilewati. Tentunya kita perlu untuk berkomunikasi dan berkoronasi. Mengenai keamanannya, di situ juga ada terlibat pol air, tentunya menurut saya sih banyak stakeholder yang akan menjadi terlibat di sana. Bukan untuk menghalangi, namun berkoronasi, agar ini berjalan dengan baik, manfaatnya masyarakat. Juga mendapat manfaat baik, tetapi infrastruktur yang digunakannya, yang kelas serai-nya pun juga dijaga. Tentunya tidak menurut saya pikir itu kita perlu berkomunikasi dan berkoordinasi. Sejauh ini, kata David, pihaknya telah menerima beberapa perusahaan yang melakukan koordinasi untuk menggunakan sungai sebagai transportasi batu bara. Namun pihaknya akan mengecek kembali beberapa perusahaan yang telah mengejukan izin. Rian Chen Chen, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!